Selamat pagi Sobat Trader Hari weekend biasanya buat berlibur Tapi hari ini, khusus buat hari ini saya tertarik melihat chart dari GBPCHF Lagi iseng melihat di laptop, kemudian saya menemukan pola-pola dari chart pattern Nah, pagi ini kita tidak membahas tentang top down analisis seperti yang saya lakukan Dari video-video sebelumnya Kali ini kita bahas tentang chart pattern Nah, berbicara tentang chart pattern ini adalah satu pola pattern yang terjadi berulang di market Seperti kita ketahui bahwa pergerakan di first market itu terlihat random Nah, tapi pada dasarnya kalau teman-teman bisa jeli melihat satu pola di market Itu sebenarnya ada pola-pola yang terjadi berulang Nah, salah satunya adalah pola dari chart pattern Kita tidak perlu menghapal secara keseluruhan dari pattern ini Tapi yang lebih terpenting adalah bagaimana sebenarnya chart pattern ini terbentuk Bagaimana sebenarnya chart pattern ini terbentuk Seperti pola head and solder, kemudian pola falling wedge, kemudian rising wedge Nah, pola-pola ini kebanyakan terjadi di support resistance atau juga berada di supply and demand Teman-teman silakan bisa backtest di chart dari time frame berapapun saja Pola-pola ini akan cenderung terjadi berulang Nah, kebetulan saya mendapatkan satu chart di pair GBP-CHF Dan di dalam satu chart tersebut di time frame H4 Seperti teman-teman lihat di chart sekarang tampilannya layar Sekarang kita menemukan ada empat pola yang terjadi yaitu Falling wedge, dan sudah terjadi Rising wedge, ini belum terjadi Nah, ada potensial kita untuk melakukan short di situ dengan konfirmasi PA Teman-teman bisa gunakan konfirmasi untuk entry sell Di batasan kira-kira di 1.20 ribu Kebetulan ini adalah bilangan row number Saya sedang mengamati nanti bagaimana reaksi harga di kawasan di sini Kemudian juga kita melihat yang sudah terjadi Yang warna hijau ini adalah pola head and shoulder Sedangkan yang warna pink ini adalah inverse head and shoulder Oke, mari kita bahas contoh yang falling wedge Kalau teman-teman lihat di sini ada satu gerakan Membuat satu pola down tapi kemudian mengkerucut Ini disebut sebagai pola falling wedge Oke, saya tampilkan contoh gambar-gambarnya Nah, ini adalah satu pola-pola yang terjadi di market Nanti saya bagikan di channel telegram Nah, ini adalah satu pola rising wedge Ya, rising itu kalau dia menuju ke atas Ya, ada satu pengerucutan Kita sebut sebagai pola rising wedge Sedangkan ke bawah kita sebut sebagai falling wedge Yang ini adalah falling wedge Teman-teman bisa lihat falling wedge yang ini Sama dengan contoh dari gambar yang ada di chart ini Ya, ini adalah pola falling wedge Kemudian pola rising wedge adalah pola yang kita lihat di bagian sebelah sini Ini adalah rising wedge Ya, seperti ini Ini adalah pola dari rising wedge continuation Ya, dan yang ini adalah pola falling wedge reversal Jadi, sebenarnya ada pola-pola chart pattern Di mana polanya adalah pola continuation Juga ada pola reversal Teman-teman bisa banyak sekali pola-pola teman-teman bisa pelajari Tapi, sekali lagi semua pola ini terjadi Di support range dan juga supply and demand Jadi, basicnya teman-teman harus tahu Bagaimana cara menemukan supply and demand Karena ini akan menjadi satu keunggulan buat teman-teman semua Ya, kita bukan cuma berbicara tentang bagaimana Bentuk dari pattern-nya Akan tetapi kita belajar bagaimana sebenarnya terbentuknya pola chart pattern itu Ya, behind the scene-nya seperti apa Jadi, kita bisa Dengan kita tahu Kenapa pattern ini terbentuk Maka kita bisa mendapatkan lebih awal pattern itu terjadi Ya, kalau pattern ini sudah terbentuk Ketika sudah terbentuk nih Ya, sudah terbentuk seperti contoh ini Ini patternnya sudah terbentuk Kemudian harga sudah rally seperti ini Nah, ini kan Ya, nggak perlu juga ya Karena patternnya sudah terjadi Bagaimana jika kita menemukan pola yang belum terjadi seperti ini Nah, ini yang menarik Ya, dengan kita menggunakan Batas-batas supply demand dan support resistance Menjadi mudah buat kita untuk Menemukan sebelum terjadi pattern itu Ya, sehingga dengan demikian Sehingga dengan demikian Kita bisa lebih awal mendapatkan peluang Ya, mendapatkan peluang untuk melakukan short Ataupun melakukan posisi long Ya, jadi kebanyakan trader Tahu pattern itu terbentuk Setelah terbentuk baru bisa digambar Nah, itu gampang Yang sulit adalah bagaimana pola itu masih dalam proses pembentukan Tapi teman-teman sudah menangkap pola itu Nah, ini menjadi satu hal yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari Ya, seperti itu Ini adalah polanya Ya, ini adalah area demand Ya, kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini Gambarkan ya Ada area demand Ini ada area demand Di sini Ada area demand Drop Base Rally Ini adalah pass history-nya Seperti itu Kemudian Approach-nya Approach-nya Dia membuat satu Kemiringan Ya, membuat satu kemiringan Seperti ini Membuat satu kemiringan Kalau sudah kita melihat satu kemiringan yang terjadi seperti ini Tidak ada ukuran beberapa jumlah derajat kemiringannya Yang penting adalah Ketika dia masuk ke dalam kawasan area demand Approach-nya ini Sudah mulai melandai dan mengkrucut Nah, di sini kita bisa cari siap-siap Buat cari peluang untuk melakukan Buy Ini adalah pola daripada Rising Sorry, falling wage Ya, falling wage Sedangkan Rising wage Sama saja ya Ini membuat satu pola Seperti ini Kalau kita menemukan Di sini ada area Supply Ya, ada area supply Dan Kita siap-siap buat cari peluang sell Nah, bagaimana cara kita melakukan posisi sell di sini Apakah langsung test rate Bisa, iya, bisa, enggak Tergantung Bagaimana perjalanan harganya Ya Nah, kalau falling wage Kalau rising wage seperti ini Ada momentum kuat Ya, ini berbahaya Bagaimana jika compression Nah, itu kita bisa langsung test rate Ya, kalau mau lebih aman Kita menggunakan Konfirmasi PA Konfirmasi PA Atau konfirmasi price action ini Teman-teman bisa menggunakan Candidate pattern Atau juga bisa menggunakan Konfirmasi PA Dengan market structure Nah, salah satunya adalah Pola dari kuasimodo Ya, ini adalah pola dari Falling wage Dan ini adalah pola daripada Rising wage Rising wage Bagaimana dengan pola Inverse head and shoulder Pola inverse head and shoulder Akan sama saja yang terjadi Ya, polanya akan begini terjadi Dia membuat satu Ya, satu low Kemudian low yang lebih rendah Seperti ini dan Ini adalah satu pola Di mana Bahu sebelah kiri Sejajat dengan Bahu sebelah kanan Sebelah sini Dan ini kita bisa Propotensi akan menjadi Posisi untuk melakukan Posisi buy Biasanya Ini Berada di area Demand Bisa pelajari Supply demand Support resistance Menjadi Fokus kepada materi Dari supply demand Dan support resistance Karena ini adalah Dasar sekali Dari semua Teknik press action Ya, Anda bisa Menggunakan cat pattern Candlestick pattern Harmonic pattern Itu juga sering terjadi Di supply demand Juga support resistance Ya, ini adalah Demand ini adalah Inverse head and shoulder I, H, N, S Sedangkan head and shoulder Adalah pola High Low Higher, High Ini Kemudian bisa Bisa sejajar Ya, oke Ini adalah neckline Kalau sejajar maka Kemungkinan yang terjadi Adalah begini Ya, dimulai dari Kalau ini adalah Head and shoulder Ini adalah pola head and shoulder Reversal Biasanya dimulai Dari fase Dari fase uptrend Kemudian Kemungkinan akan terjadi Downtrend Ini juga sama Dimulai dari fase Downtrend Masuk ke dalam Kawasan area demand Dan Kita siap-siap Buat cari peluang Buy Ketika inverse head and shoulder Terjadi Seperti itu Oke Siap pikir Materi Atau share Pagi ini Cukup sekian Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Dan juga buat saya Secara pribadi Ya Jadi Mulai sekarang Kita bisa Lebih aware Lebih Fokus Ya Untuk mempelajari Chart pattern Karena pola-pola chart pattern ini Cenderung terjadi Secara berulang-ulang Di Corex market Nah Buat teman-teman yang Mau belajar Supply demand Dan support resistance Sebagai basis Daripada Batasan-batasan harga Untuk Mengenal Bagaimana Pola-pola yang terjadi Teman-teman bisa Ikuti Webinar class training Yang akan Saya mulai Di Awal Agustus Selama satu bulan Delapan kali pertemuan Untuk Pendaftaran Teman-teman bisa klik Link di bawah ini Atau Bisa klik Di link telegram Disitu nanti ada Contact person Dan teman-teman bisa klik Atau bisa langsung Kunjungi website PriceActionWarrior.com Nanti Tim admin Akan Merespon Teman-teman semua Oke Sampai ketemu di Kelas Online training Kelas di BATS24 Terima kasih Selamat pagi Happy weekend Happy weekend Bye